Kita lihat bagaimana situasi terkini dari Posko Cemara, sudah ada rekan Syazah Wisastro di sana. Ya Syazah silahkan ada ceritakan bagaimana suasana di sana sambil menunggu kedatangan dari Jokowi sendiri. Ya semua tim pemenangan, semua sekjen partai pendukung sudah hadir, kemudian juga calon wakil presiden Maruf Amin sudah hadir, bahkan calon yang digadang-gadang namanya ini akan menjadi ketua tim pemenangan juga sudah tiba di Posko Cemara. Dan siapa namanya dan apa kriterianya sebenarnya dalam memilih ketua tim saat ini saya sudah bersama dengan sekjen PDIP Pak Hasso Kristianto. Selamat sore Pak Hasto. Selamat sore, apa kabar? Baik Pak Hasto. Pak Hasto, tadi siang Bapak Pak Hasto di sini, kemudian keluar dari rumah Cemara, terus tiba-tiba kembali bersama dengan Ketua Inasgok Pak Erik Tauhir. Tadi menjemput dan apakah betul itu berarti tandanya Pak Erik Tauhir yang akan menjadi Ketua Tim Pemenangan? Ya untuk tim pemenangan, ketuanya nanti akan disampaikan oleh Bapak Jokowi. Bapak Erik Tauhir berada di tempat ini karena tadi kami berdiskusi bagaimana kami menyerap Energy of Asia itu. Bagaimana desain dari Asian Games yang menampilkan keindonesiaan kita dan kemudian ditutup dengan penampilan dari kegembiraan bersama seluruh negara di kawasan Asia ini. Sehingga ini sesuatu yang sangat baik di kawasan Asia. Terima kasih.